salam FM lovers ketemu lagi di channel kesayangan kita manajer virtual kali ini gue Andi Fernandi akan membahas tentang tips atau apa namanya bagaimana cara kita menetapkan pilihan ketika kita bermain di level low level manager ya atau bermain di Liga kasta bawah ini sebagai contoh ya di Inggris kalau by default di FM ini ada dua tiga empat lima enam ada enam starta yang bisa kita mainkan misalnya teman-teman sudah merasa hebat atau sudah merasa sering menang menggunakan tim besar coba kalau kita untuk pakai tim kecil gitu gimana sensasinya dan seperti apa ada beberapa hal yang harus saya bicarakan tentang hal ini untuk terkait bagaimana cara agar kita tetap enjoy tetap nyaman bermain apa namanya low level manager yang pertama adalah menetapkan hati ya kenapa dibilang menetapkan hati karena main level Liga bawah itu akan sangat sulit apalagi menurut saya di FM 2023 ini adalah FM versi tersulit versi saya karena selama ini misalnya saya membuat taktik cenderung apa namanya mudah gitu ya kita bisa promosi misalnya dari 6 kasta itu selama 6 tahun atau paling-paling parah itu 7 tahun tapi sekarang saya hampir 10 tahun pun belum bisa naik kasta di sampai Liga Primer saya bermula bermain dari Farhana namun kemudian mentok di Championship dan beberapa tahun sempat mentok tiga tahun di apa Likwan memang susah ya untuk itulah kalau mungkin misalnya teman-teman main FM misalnya pakai tim besar bosan setahun ganti setahun yang akan ganti dengan main tim low apa low level dan kita kemudian menyusun atau membuat apa namanya rencana jangka panjang bermain jangka panjang bermain di low level manager ini sangat apa namanya sangat pilihan yang tepat seperti itu itu yang pertama menetapkan hati karena ini adalah permainan jangka panjang dan kalau teman-teman misalnya bilang ah saya bosen main FM karena gitu-gitu aja ya itu berarti sudah saatnya anda menggunakan tim level bawah seperti itu yang pertama kedua adalah apa namanya bagaimana cara memilih tim yang tepat cara memilih tim yang tepat itu sifatnya dinamis ya semua orang memiliki apa ya perbedaan pandangan soal itu misalnya terkait kedekatan dengan ke Indonesia misalnya kayak apa namanya Erick Thohid punya Oxford ya tim Oxford berarti kita bisa nih maka tim ini karena kenapa karena ya ada ada faktor Erick Thohid dan Anidya Bakri disana sebagai managing director atau pemilik dari klub ini ya seperti itu jadi kayaknya main di League One League One itu kan liga tiganya Liga Inggris rasa-rasanya kalau kita bisa enggak sih bawa Oxford ini ke Liga Primer ini akan menjadi tantangan seperti itu juga menarik atau misalnya kita menggunakan tim yang saya mau pakai tim di bawah tapi yang memiliki fasilitas training atau training yang bagus lah karena biar kalau kita mendatangkan pemain startnya lebih cepat naik ketimbang misalnya pakai tim yang secara apa namanya yang lain tuh nggak terlalu bagus kita bisa pilih misalnya pakai burton burton Albion ya itu adalah apa namanya tim yang apa namanya memiliki training facility dan yield facility yang sangat bagus nah ini ini akan apa namanya menjadi peluang teman-teman untuk apa namanya merkut pemain misalnya lalu kemudian di training dan training ini adalah training yang paling bagus di Liga Inggris ya atau seluruh dunia karena 20 itu mentok level mentoknya bahkan misalnya ini akan sebanding dengan tim seperti Arsenal ya bahkan Arsenal aja akhirnya fasilitasnya tidak lebih bagus gitu nah jadi kalau kita main misalnya pakai limit power yang ingin misalnya lebih mudah trainingnya sudah bagus gitu loh ya ini kita bisa pakai tim burton Albion seperti itu tergantung tujuannya mana atau kalian bener-bener ah saya mau apa namanya bermain di tim yang paling bawah lah yang parana short atau North tim yang paling bawah berdasarkan season review misalnya ini yang tim yang paling bawah nih Cershun nah Cershun sini tantangan banget karena training facility-nya juga kecil media prediksinya juga paling bawah ya nggak terlalu bagus stadionnya juga kapasitasnya cuma 2000 ini akan menjadi sangat tantangan yang benar-benar menarik ketimbang tadi pakai burton atau misalnya pakai Oxford yang kita tahu dengan fasilitas semewah itu berarti mereka biasanya memiliki lebih banyak uang dan kita tahu Erick Thohir misalnya di Oxford juga orang yang loyal ketika mengeluarkan uang seperti itu itu pilihan kedua tadi ya dan yang ketiga terakhir misalnya kalau saya seneng misalnya bermain FM itu adalah ingin mengalahkan kakak kelasnya misalnya kayak kita main di apa namanya di tim di Perancis ya misalnya di Perancis itu ada Paris ya di kita tahu bahwa di Paris itu tim terbesar apa namanya di League One di Perancis ada PSG namun kita bisa mainin tim apa namanya adiknya ya atau misalnya pesaingnya dengan kita membawa Paris FC lalu kemudian Paris FC ini kita mainkan untuk kemudian menjadi pesaingnya dari PSG seperti itu atau bahkan PSG sendirikan saat ini belum pernah juara Liga Champion sehingga ini akan menjadi tantangan bisa nggak nih tim kita Paris ini promosi lalu kemudian menjadi tim yang pertama atau melebihi PSG untuk meraih gelar Liga Champion pertamanya mereka itu kan akan menjadi seru nah tantangan-tantangan ini tuh yang menjadi sebab kita untuk kemudian memilih tim bermain yang di low level gitu atau saya anggap kalau Liga 2 itu juga udah low level karena bukan tim yang terkenal kita pemainnya juga nggak tahu dan sebagainya itu menarik gitu atau misalnya yang keempat ya adalah tantangannya membawa tim yang punya reputasi baik di masa lalu kemudian dikembalikan lagi ke level tertinggi ya misalnya kalau di Inggris ini kita ada apa namanya tim yang di masa lalu memiliki reputasi bagus seperti misalnya Bang Mayhem Blackburn Blackpool yang atau KPR dan sebagainya yang kemudian kita coba kembalikan ke kasta utama dan kemudian ya apa namanya seperti main event tujuan kita kan pasti ingin meraih apa namanya title sebanyak-banyak itu juga jadi tantangan seperti itu nah terakhir kelima mungkin ya ini jadi penutup bahwa hal yang paling penting dalam bermain di Farana National League atau dibawah lah ya main low level adalah kita jangan berekspetasi ekspetasi tinggi bahwa kita akan promosi di musim pertama dan sebagainya menurut saya kalau temen-temen misalnya tadi ya pakai dicontohin maket tim yang paling bawah tadi ya misalnya tadi tim Cesshan yang baru promosi ini ya dengan media saya prediksiin kayak gini kalian berhasil di musim pertama di 10 besar itu udah merupakan prestasi gitu loh jadi nggak usah berkecil hati bahwa nantinya kita nggak bisa promosi di tahun pertama itu nggak masalah justru tantangannya disitu Anda menjadikan ini sebagai pembelajaran maksudnya main event memang seperti itu ya proses kayak gitu nggak mungkin dengan pemain seadanya tiba-tiba promosi dan sekarang sudah nggak ada yang namanya taktik cheat yang dengan kemampuan yang seperti apa tiba-tiba promosi itu akan jarang sekali ada kemungkinan tapi sangat jarang sekali dan saya sendiri terus terang yaitu memakan banyak waktu ya untuk kemudian bisa promosi ke divisi tertinggi kalau dulu di FM edisi sebelumnya misalnya saya ada di divisi 5 berarti hanya butuh 4 tahun untuk kemudian berada di divisi atas sekarang saya butuh mungkin lebih dari 7 tahun karena memang sulit gitu loh dan apa namanya saya masukkan juga disini bahwa jangan heran nantinya kita akan banyak merekut pemain dengan status pinjaman kita lihat disini dia aja minjam kita lihat di tim bawah ya Farhana ini banyak pemain yang pinjaman mungkin kalau di Inggris karena keuangannya lebih baik itu apa namanya pemain pinjaman itu sedikit tapi kalau kita bermain bermain coba misalnya di Itali yang yang apa namanya yang syarat dengan pinjaman hampir sebagian besar pemain di Liga Itali ini ada pemain-pemain pinjaman kita lihat ya banyak sekali ada warna birunya itu berarti itu pemain pinjaman ya bahkan Frisnone ini pemain pinjaman banyak sekali dan itu adalah hal yang maklum ya dari ciri-ciri sepak bolanya berbeda-beda tapi maksudnya kita akan pasti akan lebih banyak merekut pemain dan free transfer dan pemain pinjaman dan itu hal yang mungkin terdengar aneh kalau kita biasanya main di level atas seperti itu dan dan itu bisa terjadi bahkan ketika kita promosi ke Liga Inggris misalnya dari bawah nanti pas musim pertama pasti tetap pemainnya dominasinya pemain pinjaman seperti itu Oke itulah lima dari hal yang saya bahas tentang bagaimana bermain low level manager mungkin ini juga akan berguna bagi temen-temen yang mau mulai bermain di level-level bawah seperti itu Oke sekian video kali ini jangan lupa like subscribe bagi yang belum dan nantikan video dari channel manager virtual berikutnya terima kasih dadah selamat menikmati selamat menikmati